Oke, tadi teman-teman sudah melihat semua fasilitas Kita ada fasilitas yang mungkin belum tersebut Kita punya klinik ya Pak ya? Ya, kita punya klinik Jadi kita juga ada klinik juga untuk kesehatan Kita juga ada pemeriksaan kesehatan rutin ya setahun sekali Benar, tanggal 21 Oktober ini kita akan serepak semua satu factory Melakukan MCU sesuai dengan jadwal yang disiapkan Jadi setiap setahun sekali karyawan yang sudah satu tahun bekerja Yang kita akumulakan MCU Untuk detailnya mungkin Pak Haji akan jelasin Oke, jadi kita untuk memastikan karyawan kita yang bekerja disini memang sehat Ketika masuk pada saat mereka bekerja Dan nantinya ketika mereka keluar itu harus kita pastikan mereka sehat secara fisik dan mental Karena memang itu salah satu regulasi yang diharuskan di Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan Nah, bagaimana cara memastikannya setiap setahun sekali itu kita masukkan ke benefit yang kita berikan kepada seluruh karyawan Tanpa terkecuali Jadi ketika mereka sudah bermasa kerja satu tahun itu wajib kita lakukan medical check-up Kenapa satu tahun? Karena memang di salah satu pemerintah kesehatan ada yang namanya ronsen x-ray Dan itu memang require dari dokter dari rumah sakit harus minimal 6 bulan Karena kalau keseringan itu akan mengganggu organ vital Jadi tahun ini kita selenggarakan di bulan Oktober Nanti di Jumat dan Sabtu Jumat dan Sabtu Kenapa Sabtu? Khusus karyawan produksi yang tadi saya bilang Karyawan produksi itu memang mereka satu line tidak bisa ditinggalkan Tadi ada beberapa kali disebutkan bahwa ada banyak SOP Ketika SOP itu ditinggalkan oleh orang tersebut Nah line tersebut mandat tuh Jadi kan ada beberapa proses Sehingga kita Sabtu Kita memang hari kerjanya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 Jadi Sabtu itu memang kita jarang lembur Tidak ada lembur tergantung kepada market Jadi hari Sabtu mereka libur Kita adakan khusus produksi di hari Sabtu Oke ada pertanyaan lagi?